Ada seekor anak jerapa yang malas sekali makan. Dia bilang, ibuku selalu saya menyuruhku makan, 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 makan terus. Aku kan malas makan. Dia malas makan adik-adik. Dia kemudian pergi dari rumahnya. Dia berjalan-jalan dan di tengah lapangan dia melihat ada ibu sapi yang sedang olahraga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ibu sapi terlihat sangat sehat. Anak jerapa kagum melihat ibu sapi. Dia kemudian bertanya, ibu sapi. Satu, iya, hei, hei, anak jerapa. Ibu sapi, aku melihat ibu sapi terlihat sangat sehat. Rahasianya apa? Oh, iya, hei, hei, terima kasih. Aku bisa terlihat sangat sehat karena aku tidak malas makan. Hah? Tidak malas makan? Anak jerapa gimana adik-adik? Ya, dia malas makan. Dia kemudian malu dengan ibu sapi dan pergi meninggalkan ibu sapi. Aduh, aku pergi dulu ya. Dadah! Aduh, tuh, tuh, tuh. Ibu sapi tidak tidak malas makan. Makannya bisa sehat. Aku juga penin sehat. Tapi aku malas makan. Ketika dia berjalan, Sampailah dia adik-adik di pinggir sebuah sungai Dan melihat ada bapak gajah lagi mengangkat batang kayu yang besar. Anak jerapa kagum dengan bapak gajah. Dia kemudian bertanya. Wah, bapak gajah keren sekali. Bapak gajah! Ya, oh, halo. Anak jerapa? Bapak gajah, aku melihat bapak gajah terlihat sangat kuat. Keren! Oh, begitu. Terima kasih, terima kasih. Aku ingin tahu rahasianya apa. Oh, rahasia aku bisa kuat? Aku bisa kuat karena... Karena? Karena aku tidak malas makan. Begitu. Tidak malas makan juga. Waduh, aku malas makan. Malu, malu, malu. Kamu bagaimana? Aku juga. Aku juga. Malu, bapak gajah. Ya. Sebenarnya, aku ingin sehat seperti ibu sapi. Ya. Dan aku ingin kuat seperti bapak gajah. Terus? Tapi, aku males makan. Malu. Hei, dengarkan baik-baik. Iya. Kalau anak jerapah ingin sehat. Iya. Dan ingin kuat. Iya. Tidak boleh males makan. Begitu ya? Iya. Kalau begitu, aku mulai hari ini mau janji. Janji apa? Mulai hari ini, aku janji aku tidak males makan. Tidak boleh menikmati. 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 selamat menikmati